Nah gue bikin aja, ini kampus khusus orang goblok sama orang gila ya Pokoknya lu kalo ngerasa waras jangan masuk sini, karena lu juga kan jadi si paling Tau gak sih orang-orang yang ngerasa pinter terus ya Gak gitu deh kayaknya ustad Loh, yang ustad siapa nih? Aku bilang si paling hijrah tuh adalah orang-orang yang ngerasa Kalo buku lu gak kayak buku gue, berarti lu belum hijrah Kalo pakaian lu gak kayak pakaian gue, lu belum hijrah Kalo organisasi lu gak organisasi gue, lu belum hijrah Kalo cara dakwah lu gak kayak cara dakwah gue, lu belum hijrah Jadi ada standar-standar yang memuntur dia, hanya dia yang pantas punya itu gitu Dulu kan lu ngerasa dia bukan siapa-siapa gue, gue ngomong mau sakit hati kayak Ketika dia gak hijrah, tuh dasar emang tertutup hati lu, jadi gitu loh Sekarang sederhana deh, lu punya istri, belum berhijab misalkan Lu akan beda nyampeinnya Kalo lu dakwah keluar nih Ih lu hijab tuh gini-gini, bisa masuk neraka lu gak gini-gini Fiks, dia tuh gak punya ibu, gak punya istri, gak punya siapapun yang kira-kira bakal tersakiti gara-gara kata-kata dia Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ada kedatangan buat Naim Selamat datang Selamat datang Thank you, FMM udah gunanya baik, sehat, Alhamdulillah Makin subur Jadi buat Naim, selamat datang di podcast FMM, makin kenal Oh, makin kenal, saya juga jadi kenal nih sekarang ya Makin kenal, makin sayang Aduh, amin, makasih, udah menyayangi aku Mas Mat Naim, dia cari panggil apa nih? Mas, Ustaz, atau apa nih? Abang, atau abang Kayak kalo anak-anak K-pop ada panggilannya tuh, Sajang Nim Sajang Nim, apa itu Mas Satu-Nya itu? It's like, apa ya, kayak CEO Ketua Soalnya dulu orang manggilnya kan opa-opa-opa gitu kan Tapi kan looks-nya gak opa kan Jadi, beban gitu loh Akhirnya Sajang Nim, cocok kan kalo Bos-bos kan emang udah gak peduli looks kayaknya Udah cuek ya? Udah cuek, udah Berarti mirip lah sama Sajang Nim Siapa itu? JYP? Oh, ini yang Sajang Iya, yang Sajang Nim Yang punya YG Oh, suka YG juga? Tau Tau Kayaknya takut banget ketahuan tuh Tau Agak menjaga-jaga nih Jangan lebih bocor, jangan lebih bocor Iya, iya, iya Mungkin boleh cerita sedikit gak Abang Fodnaim ini Dulunya dikenal banyak orang itu seperti apa gitu Kalau dulunya ya, itu Dulunya dikenal sebagai Ustad Mas Ustad biasanya Mas Ustad gitu Karena Apa namanya, ya aktifnya emang dikajian-kajian gitu kan Da'wah gitu lah Kayak teman-teman juga insya Allah Jadi Karena basicnya tuh adalah pengajian Jadi ya pasti dipanggil Ustad gitu Itu dulunya sih gitu dipanggilnya Kesini-kesini udah mulai rebranding lah gitu Karena tau bahwa beban kata itu tuh sangat berat gitu ya Dan itu justru kayak agak ngejauhin aku sama Mat U atau target dakwah yang aku tuju sebenernya Karena terlihat gap banget gitu loh Kayak, wuh gitu Gitu lah, akhirnya pakai istilah-istilah lagi kekorean lebih sekarang gitu Tapi dari dulu emang temanya itu udah ala-ala K-pop gitu mas Awalnya enggak Awalnya tuh kan pas hijrah Aku malah nyembunyiin semua hal yang menurut aku tidak islami Jadi aku masih kayak nonton k-pop atau drama tuh masih Ya kayak konsumsi hiburan biasa aja lah Kayak ibaratnya kita lagi Ya anak hijrah ngaji Tapi kan pas Marvel keluar kita ke bioskop gitu ya Ada selingannya gitu ya Iya gitu aja Jadi tapi bukan yang harus Orang tahu kalau aku suka Marvel gitu enggak gitu Nah sama Bagi ko dulu k-pop ya konsumsi pribadi aja gitu Sampai ada titik dimana Ada kebutuhan itu Tiba-tiba ada yang banyak yang curhat teman-teman Apa namanya Aku punya nih adek udah ukti-ukti lah ibaratnya Cuman masih kegini sama k-pop bla 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 Cerita lah satu-satu Terus gue dengerin aja Ini lu orang enggak ada yang tahu Berarti dia suka k-pop loh Dalam hati gue juga Iya gue juga gitu Nah dari situ akhirnya aku jadi coba terjun untuk ngobrol soal k-pop Karena aku ada tahu soal itu gitu Jadi awalnya enggak Dia lebih ke kajian anak muda pada umumnya Jadi niche-nya masih luas lah gitu Tapi pada saat pertama kali ngebahas k-pop itu Masih apa ya Labelnya masih panggil ustad Terus ngomong di depan banyak orang atau gimana Iya jadi labelnya masih ustad Pakaiannya masih koko gitu ya dulu ya Dan Belum kepikiran Jadi jujur waktu itu ngadain Emang ngomongin soal k-pop itu Cuman pengen ngomong aja Nggak kebayang sampe di brand Di apa segala macem Karena kan dipertimbangkan semua tuh Youtube-nya bakal diapain Semua dipertimbangkan Dulu tuh ya asal nyampein aja Jadi yang dateng Yang nganggepnya ini ustad tapi tahu k-pop gitu Atau lebih tepatnya orang sebutnya kayak K-pop tapi hijrah Nah hijrah Kalau mau yang hijrah tuh ya kayak dia itu Jadinya berubah gitu Itu sih dulunya kenalnya Awal mulai dakwahnya tuh tahun berapa mas? Aduh tahun berapa ya Anda seperti istri yang bertanya tahun ya 2000 berapa ya? 2016 kayaknya ya 2017 gitu Itu udah mulai ikut-ikut kajian Ya dulu Di Jogja kan gudangnya kajian ya Gue kan kuliah di Jogja Jadi ikutlah semua ustad dateng Dari Mu'agi, Ustaz Yusuf Apapunnya dateng tuh ikut semua kajian ustad yang dateng Emang banyak ya? Iya jadi setiap ada ustad dateng Ikut-ikut-ikut lama-lama Ngerasa butuh ini nih Butuh Apa ya kayak Ikut andil gitu Nggak cuman jadi penonton Yang bisa bantu apa nih aku udah Iya aku bisa support apa nih Kan aku anak ilmu komunikasi Aku juga bisa syuting-syuting Jadi FFM Jadi Dulu basicnya editor Yaudah akhirnya nawarin-nawarin Buat acara ustad itu Aku boleh sampe nggak bikin bumpernya Kajian itu bisa nggak aku yang ngediting Nah akhirnya Ketemu Yungaji Nah di Yungaji itulah akhirnya Jadi member Maksudnya jadi orang yang aktif disana Jadi kru gitu Nah itu dari situ mulai dakwahnya Terfokus ke Yungaji Kayak gitu sih Dan mulai Kan awal-mulai dakwahnya tadi 2016 ya Iya Masuk ke arah-arah K-popnya itu Baru Baru Itu 2018 apa 2019 gitu Pokoknya kayak setahun Dua tahun sebelum pandemi aja Ya itu Ya itu Belum lama sih Tapi kalau mulai Suka sama K-popnya dari 2006 Jauh ya K-popnya sih 2009 ya 2006 tuh drama Jadi drama Korea dulu Drama apa waktu itu? Dejanggem Full House Oh Full House Dia kayak tau deh Dia kayak tau deh Dia kayak Belum keluar aja Belum keluar aja Itu awal-mulainya bisa suka Dari Mana mas Soalnya kan K-pop ini kan Sebenernya kan baru trending kan Kayak baru-baru ini kan Iya Dulu itu kan kayak paling Apa sih Super junior Betul-betul Awal-mulainya itu dari mana tuh mas? Jadi dulu itu kan Awalnya kan drama dulu Nah dari drama Aku tuh udah Suka budaya Koreanya Jadi aku sebelum suka K-pop Aku suka budayanya dulu Jadi kebalik sama anak-anak sekarang Suka K-pop dulu Baru kan dia Belajar budayanya Kalau aku tuh Udah bahkan udah bisa nulis hangge Sebelum tau K-pop itu apa Gak tau K-pop Aku bahkan gak tau Mereka tuh punya jenis musik sendiri Cuman taunya drama Di drama tuh aku liat kayak Oh Gaya hidupnya gini ya Rumahnya Cara bicaranya Terus Gerak-gerik gimmicknya Oh gitu Jadi udah Ala itu dari SMA tuh udah Kalau ngomong tuh nunduk-nunduk gini Kayak orang Korea gitu Terus Iya Gini-gini Iya jadi Orang kan Biasanya salaman atau apa Aku tuh yang Siap Belum tau K-pop Nah Awal tau K-pop itu Waktu akhirnya kuliah Kuliah aku kan Merantau ya Tinggalnya kan di NTT Di Nusantenggara itu Internet sangat terbatas Jadi Kita kenapa taunya drama duluan Karena Drama itu ada di TV Dan ada di DVD Bacakan dulu Dulu adanya gitu Udah terbatas Kita gak kenal internet dulu Pas sampe Jogja kan Warnet kan Meraja Lela tuh Dan Warnetnya spesifik Yang menyediakan Stok-stok Memang film Video Apa yang emang Di khasnya Jogja gitu Emang udah ada gitu ya Udah ada Mereka nyediain Dari berbagai kualitas Udah ada gitu Jadi orang itu ngantri Kayak Apa namanya Antrian ke dokter Sembarko Iya sembarko Dokter jadi ada nomernya Kayak kuartel gitu Iya kayak Nomor antrian 10 Dan orang emang dateng tuh Bawa harddisk gitu Karena mau ngopi doang Disitu tuh Suatu ketika aku mau ngopi drama Drama Korea Memenuhi harddisk saya Untuk bahan itikaf kan Udah lah dateng Pas lagi ngopi kan Nunggu tuh lama ya Terus Ngeklik-klik lah Dodlotan orang Lagi pada nonton apa sih Sekarang gitu Ketemulah video Cowok 5 orang Joget-joget Apaan nih kata gue Dari situ baru tau Namanya boy band Dulu gak tau Dulu boy band apa sih Westlife gitu Gak tau Kalau Korea tuh punya musik sendiri gitu Dan dari situ kepo Akhirnya mulai lah Dari awalnya Super Junior Shiny Aku Vandom-vandom awal tuh Dan dulu ngerasa Ini Kalau dibilang kan Dulu kan belum rame ya Orang K-pop ya Justru ngerasa spesial gitu Ngerasa spesial Kalau sekarang kan ngerasa Ah udah pada suka Jujur ya Ini mohon maaf nih Fans BTS ya Aku tuh kenapa Gak Gak lagi suka Terlalu nge-vandom gitu Karena Semua orang Kayak udah jadi milik bersama gitu loh Ini semua udah suka gitu Kalau dulu tuh Ih Bisa ketemu sesama fans aja tuh Udah kayak Lu juga suka gitu Apa sih Iya bener-bener Kayak gitu Jadi langka gitu Spesial-spesial Walaupun emang Dan dulu kan dibully ya Orang suka kiput tuh dibully loh Gak kayak sekarang Lu bangga tuh Proud Setretabnya masih ini banget ya Iya dulu tuh apalagi Cowok suka kiput Wah udahlah Aku pernah dateng gathering Gathering tuh ratusan orang Yang cowok tuh cuma lima orang Dikit banget Dikit banget Jadi emang spesial Dan Itu kita udah siap mental banget Di kampus Diledekin gitu Jadi tambah ngerasa lah Lu ngerti gak sih Kayak orang berdakwah Terus dilemparin Terus dia ngerasa kayak Gila perjuangan gue gitu loh Ini berkat gue Iya nih Maksudnya kayak Gue melalui ini semua gitu Jadi ketika gue dulu Dihina-hina tuh Bukan ngerasa pengen Ah gue tobat kali di K-pop Enggak Malah ngerasa kayak Setulah Kezoliman kalian Suatu hari akan dibalas oleh Allah Nah jadi kayak gitu Gitu lah awal-awal sukanya gitu Dulu pas Ngopi di warnet itu Ngopinya manis apa pahit Salah kopi ya Salah kopi ya Bisa 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 Tipis-tipis respect lah ya Terus kalau misalnya Apa sih namanya Sekarang kan Sampai dibilang Ustadz K-pop dan segala macam itu Mulai dari mana? Ustadz K-pop ya Ya awalnya itu tadi Karena Awalnya memang Karena memang basicnya Dai ya Maksudnya kan Ngomonginnya soal agama terus Sudut pandang itu selalu agama Gak bisa enggak sih Namanya orang udah ngaji kan Dia gak bisa ngomong Gak tau kenapa Pasti yang keluarkan Sudut pandangnya Harus agama kan Nah tapi Karena aku sukanya K-pop Saya bantu saya Karena ini Properties saya Ya karena Apa namanya Sukanya K-pop Terus juga tadi Bawanya agama gitu Jadi kayak digabung aja Jadi orang bilang Ustadz K-pop lah gitu Walaupun banyak yang Salah paham juga sih Banyak yang kayak Dikiranya gue tuh Kayak apa ya Ahli rukiah Nah terus tempat dia Bawa anaknya Mas Sadarkan anak saya Gitu Biar berikan dia Pencerahan Supaya dia Kayak gak suka K-pop Pertanya gue Gue suka Bu Sebenernya gak gitu-gitu Amat sih Ini kan bukan Kayak orang narkoba Atau apa ya Gak yang adiktif Jelek banget Iya ini cuman hobi Yang kadang lebih ke Berlebihannya gitu loh Bukan poin K-popnya sebenernya Itu sih Awal dipanggil Gustab K-pop Soalnya kan orang tua juga Karena gak tau ya Iya Anak yang suka K-pop tuh Sampai semananya gitu Jadi yang ngeliat dari luar tuh Kayak Terobsesi banget nih Anak gue gitu Sampai Gue Harus nonton Biar semangat Menjalankan lain gitu Iya iya Wadah-wadah Itu khas banget tuh Anak-anak K-pop tuh Makanya mereka berharap banget nih Sama Ustadz K-pop Ayo tolong rugi Anak saya Aduh Itu namanya Kayak Nggak nutup satu pintu Tapi gak ngasih Opisi pintu lain gitu Maksud gue kan Dia suka K-pop tuh kan Pasti karena Ada reason kan Maksudnya lu cari Dulu tuh reasonnya apa Jangan sampai lu tutup Kan ini perkajadian loh Ada yang jurat sampe Dia tuh nodong emaknya Paket pisau gitu Gara-gara Oh iya emaknya ngelarang Ngarang dia Mengkonsumsi K-pop Ya ini Nggak semua orang kayak gitu ya Tapi Ini kan berarti kita harus Ngeliat tuh Maksudnya Itu kan berarti dia nutup Satu pintu Tapi gak ngasih opsi lain gitu Maksudnya Mungkin dia kurang Kasih sayang kah Atau mungkin dia kurang Pelatihan kah Gitu-gitu loh Betul pelarian Betul pelarian Kayak Kayak gue sendiri kan Ngerasanya karena gue Gak cocok dengan Manusia Gue cukup Tidak Terlalu bisa bersosialisasi Gitu loh Sama orang Jadi kayak Sekolah tuh sering dibully Sering apa Nah gue ngerasa Butuh temen kan Ya akhirnya Jatuhnya ke Drama Ke K-pop Karena Disitu gak ada yang ngejudge gue Gue bisa nonton seharian Apa ya Itu sih Tapi Bisa dibilangkan Se-introvert itu ya Tapi bisa jadi Di depan panggung Jadi Dipanggil ustad Maksudnya Mungkin bisa dikasih tau ya Mungkin saya juga termasuk Introvert Tapi bisa jadi artis Gimana bisa mengontrol diri Supaya bisa ngomong Di depan banyak orang Jadi sebenernya Introvert Dan pembagian-pembagian Karakter itu Itu sebenernya ngomongin Masalah kenyamanan Dia berada dimana Bukan masalah bisa atau enggak Jadi gini Aku tuh bisa Di depan umum Di depan publik Dan semua orang insya Allah bisa Cuman masalah kenyamanan aja Energinya tuh cepet abis Kayak ibaratnya baterai tuh cepet Lobet gitu Nah pas di keramaian Depan panggung tuh Lobetnya parah tuh Pulang tuh bisa tidur seharian tuh Tapi bisa Kayak gini nih Pasti lobet nanti nih Ya bener sih Saya juga termasuk Orang yang ketika di keramaian banget gitu Energinya tuh gampang Terpuras Jadi kayak Di keramaian tuh kayak gini aja udah Iya udah males kan Kalau bisa pake headset ya Maksudnya ditegur orang gitu Tapi ketika di rumah ya Nge-recharge-nya ya Di rumah tadi Betul Menyendiri Iya Jadi masalahnya bukan di Bisa atau enggak ngomong Insya Allah pada bisa kok Masalah ini aja Banyak loh orang Lu pernah punya temen yang Extrovert parah gak sih Yang kayak supel gitu Coba aja lu suruh rumahnya ke panggung Wah itu bisa kayak Bisa groginya Bisa grogin Temen gue ada tuh Dia tuh kayak Semua orang tuh bisa deket sama dia Bapak-bapak Anak kecil Pokoknya dia tuh supel banget anaknya Cuman pas di panggung Wah udah bingung Mau ngomong apa Garuk-garuk gini-gini gitu Gingung ya Ya masalahnya bukan di Introvert extrovert sih Buat presentasi juga Misalkan Di kelas gitu kan PPPT juga biasanya dia udah Lu aja deh Lu aja deh Lu scroll-scroll aja deh Iya bener-bener Dia bisa bagian keamanan doang Gak bisa orang-orang kayak gitu Gue bikin nge-print aja deh Udah Lu masukin aja sih Bener banget Bagi nge-print ya Bener banget Fisik banget ya Iya gak usah mikir Terus kalo misalnya Fuat Naim Masih namanya Sempet Terlalu ekstrim gak sih Maksudnya kan Dari awalnya Suka K-pop Diem-diem Terus akhirnya Jadi ustad Terus akhirnya kan Tapi tetep sembunyi-sembunyi Ada sempet Kepikiran gak sih Kalo misalnya Gue Gue salah nih gitu Oke Gue gak apa ya Gue harus hijrah gitu Oke Gak bisa kayak gini gitu Gue harus fokus full Oh ekstrimnya dalam kondisi hijrahnya Maksudnya gitu ya Yang bener-bener ninggalin gitu kan Iya Pernah sih Oh pernah Pernah Jadi cuman Apa ya Biasanya tuh gak semua hal sih Kalo dibilang ekstrim banget Itu gak Lebih ke misalkan nih Konten-konten yang anfaedah itu Gak ya Misalkan kayak Drama Pasti liat dulu temanya soal apa sih Dan Drama tuh yang paling cepet Aku tinggalin dulu Yang sulit itu variety show Karena kan itu acara TV kan Acara TV maksudnya Kayak gue gak nemu salahnya gitu loh Kalo K-pop jelas Aku dulu mikirnya Ah ini lah Cuman hiburan lah Musik-musik aku juga gak udah lah Terus juga Drama Ngabisin waktu doang Dulu mikirnya gitu Nah variety show ini aku ngerasa Ini namanya juga acara TV gitu loh Itu kayaknya Paling aman deh Udah aja gitu ya Ya akhirnya tetep Variety show tuh masih jalan terus Sampai di titik aku ngisi kemana-mana tuh Masih jalan Apalagi running man ya Tentu Gwangsu keluar saya berhenti sih Tapi Oh gitu Iya Udah gak Gwangsu dulu Gwangsu sempet keluar Karena akhirnya setelah itu Kayak udah Aduh males lah gitu Running man ikut Dan gak cuman running man Aku tuh edit Korea tuh parah banget Jadi kayak Variety show tuh gak cuman satu Kayak drama Korea aja tuh Pertahun 2018 Yang aku mulai hijrah Itu udah Seratus enam puluhan drama Aku catet tuh Di buku ini ada Silahkan dibeli Di buku ini ada Judulnya tuh aku catet tuh Yang udah aku tonton Berapa Apa namanya Variety show juga sama Aku nonton berbagai jenis Variety show Jadi gak cuman running man Kalau orang kan rata-rata Nunggu artisnya ya Eh bintang tamunya siapa nih Baru aku nonton Aku tidak Cuman satu seluruh episode Harus ditonton Itu se-edik itu dulu Nah Itu kan tadi kan mulai Da'wah itu kan di 2016 ya Nah sebelum da'wah itu kan Pasti udah mulai Suka dengan drama Korea Blah-blah-blah Segala macem Iya Nah Pada akhirnya Yang men-trigger mas Wattini buat Hijrah dari Per-Kipopan dunia Itu kayak gimana sih kok Akhirnya kayak Ah kayaknya gue sekarang Mutusin buat Coba ini deh Coba da'wah Dan di da'wah juga Dunia K-popnya Disembunyikan kan Iya-iya waktu itu Awalnya Triggernya apa sih Iya jadi sebenernya Aku tuh gak punya Alasan khusus untuk Hijrah dari K-pop Ini yang sering banyak Orang menurutku ya Agak keliru nyampein Dan itu yang awal-awal juga Waktu aku da'wah K-pop tuh Aku agak keliru tuh menurutku Karena aku berpikir Orang lain harus ninggalin K-pop Padahal aku Kalau berkaca ke diri sendiri Gak ada satupun ustad Yang ngedakwahin aku Aku ninggalin K-pop Yang adalah Para asatis ini Ngasih kita kesibukan Dalam kebaikan gitu loh Jadi kayak Lu punya potensi apa Bisa gak bantu ini Aktif di da'wah Bener-bener Terjun tuh Bener-bener Sibuk lah aktivitas Lama-lama Emang gak sempet Jadi bukan karena gak Karena dilarang gitu Enggak Karena ada fatwa haram Itu juga enggak Gak sempet Gue inget pernah Mau ngisi di Bandung Nyampe Bandung tuh Jam 11 malam Apapunnya Nyampe hotel tank tuh Jam 12 Itu sempet buka running man Buka running man Baru kayak berapa menit tuh Ketiduran Bangun tuh Sudah running berapa episode Kuota abis Gak dinonton Jadi kecapean Jadinya running kuota ya Running man Running kuota Bader-bader Wadah-badah Jadinya Emang gak sempet Udah lah Walaupun kayak berusaha Njempet-nyempetin Begitu udah lama-lama Nendinggalin Lama-lama tuh kan Udah gak connect tuh Berapa episode aja Ketika ketinggalan tuh Udah gak connect tuh Tuh menonton lagi Udah males gitu Jadi sebenernya karena beralih kesibukan aja Terus temen-temennya udah ganti kan Nah ketika gue pernah tuh Gue bawa tuh satu file Vertice Show gitu ke Basecamp Yungaji gitu Nonton deh gengs gitu Gak ada yang ngetawa Maksudnya Iya jadi kayak ya udah gak bisa Akhirnya oke berarti emang udah harus ganti nih Nah karena basicnya kita tuh bersaudara Kan aku jadi mikir Yang mereka suka apa sih gitu Ya ini mau coba nyusuain Coba nonton yang mereka suka Lama-lama Awalnya udah mulai muntur biasa aja Lama-lama udah gak terlalu kepikiran kipap waktu itu gitu Sampai akhirnya sekarang nonton lagi Karena untuk keburuan dakwah gitu Kalo dulu udah lah Udah gak terlalu penting-penting amat gitu Ada ya ayo nonton udah gak gitu Kalo respon Apa ya Respon temen-temen Yang dulunya sering ikut gathering Mungkin yang masih kontek-kontekan gitu Ngeliat apa Foodname Jadi pendakwah gitu Mereka responnya kayak gimana sih? Kalo awal banget gak ada yang tau Jadi aku tuh tipikal Seperti tadi saya bilang ya Tidak cocok dengan manusia tadi Jadinya tuh kayak ganti circle tuh ganti langsung gitu Gak ada kontak lagi Jadi aku tuh sampe sekarang gak punya grup alumni apapun Kalau BSMP, SMA, kuliah gak ada Jadi emang misalkan ya aku Misalkan besok mainnya sama anak FMM nih Itu biasanya jadi kesini terus gitu Jadi gak punya circle lain agak sulit tuh Nah sama jadi ketika aku dulu udah hijrah Aku mainnya sama anak ngaji Jujur li itu akhirnya jadi gak terlalu main sama anak-anak kipop lagi Ilang aja dan orang-orang udah malum Ilang tuh kan biasanya karena sesuatu udah wajar ya Kadang udah lulus, udah berkeluarga apa Udah ilang aja gitu Jadi gak pernah kontek lagi Udah gak perlu alasan juga untuk kesana mau ngapain gitu Jadi gak ada respon Nah respon baru mulai lagi ketika gue nge-youtube Itu udah berapa tahun kemudian kan Gue nge-upload soal Jadi ceritanya gini Ada boy, ada girl group baru di Korea Namanya secret number Terus ada satu membernya tuh orang Indonesia Nah terus gue tuh pertama masih ya yaudahlah yaudah gitu Waktu lagi selok kosong gitu Gue kepoin lah Dia sempet diwawancaranya di instagramnya Di instagram live-nya Dian Sastro Kayaknya lagi diwawancaranya gitu Terus gue nonton Gue dengerin gitu Bentar dia ngomong Gue tinggal dulu di Jogja Wait Jogja kan gue nih Aku dulu suka cover-cover to anyone Bentar-bentar Gue pause Gue liat-liat lagi mukanya Kan namanya orang udah make up udah beda ya Begitu tuh tau Gue tuh kayak Akhirnya gue bikin konten Jadi ternyata Waktu dia masih sekolah SMA Yang bikin video dance covernya itu aku Karena saya juga Filmmaker Tapi tidak muslim gitu Jadi suka bikin-bikin cover Video clip-video clip gitu loh Jadi itu jaman masih cover-cover dance Itu aku yang bikin video clipnya Makanya langsung kayak Man-blowing Kan sekarang udah jadi Idol gitu loh Nah akhirnya aku bikin kontennya di Youtube Temen-temen lama yang Kayak mungkin karena algoritma ya Nongol di live comment Di live chat gitu Di comment Masih inget gak Bang aku yang dulu juga temennya ini Temennya itu Suksesnya semua Baik Kak Dita Baik Bang Fuad Jadi sebenernya orangnya tuh Fine aja Jadi aku ngerasa anak K-pop tuh Gak seperti yang orang pikir ya Mereka cukup dewasa Menghargai orang yang sudah Punya pilihan lain dalam hidup Mereka dukung banget kok Kalau misalkan lu udah gak mau Mereka tuh cuman gak suka Orang ngina aja gitu loh Iya sih Tapi kalau lu bilang Aku kayaknya udah gak mau K-popan deh Insya Allah gak akan ada yang ngebenci kok Apalagi lu dakwah gitu Gak ada yang ngebenci Agama gitu ya Cuman kalau Ngehina aja sih Paling kalau ada kayak gitu-gitu Ada masing-masing ya ujung-ujungnya Iya Hidup juga semua orang masing-masing kan Gitu Tentu sih Berarti emang dari lama tuh udah mulai bikin video clip Udah dari dulu kayak Emang udah asik dengan dunia bikin video clip gitu-gitu Iya dari jaman kuliah Lulus kuliah aku bahkan buka PH gitu Terus kemana-mana nawarin Maukah aku bikinkan company profile pak Gitu-gitu kayak gimana-mana gitu Tapi kayaknya jalan hidupnya bukan disitu emang Gak ada yang nge-hire Gagal tender mulu Ya udah lah Terus Kemarin kan sempat itu Bang Fadnaim Bikin apa ya Bikin roco tentang si paling hijrah tuh Betul Betul Nah Apa ya Dari judulnya aja si paling hijrah tuh Kok bisa memberikan tema seperti itu gitu Mungkin apa ya Apa sih yang pengen disampaikan dari Bang Fadnaim sendiri Sama Mungkin apa ya Mungkin ada pengalaman pribadi kah gitu Iya Jadi si paling hijrah tuh sebenernya kan Jadi aku sempat bikin show pertama tuh Show sebelumnya adalah Before 30 Disitu aku nyoba format stand up comedy Ternyata works gitu Akhirnya si paling hijrah tuh aku bikin Memang full formatnya special show stand up comedy Gitu jadi Selama 40 menit gitu Iya Satu jam Iya satu jam Satu jam Jadi stand up comedy Karena basicnya ada stand up itu keresahan Akhirnya aku Liat yang aku resahkan apa sih gitu Nah di anak hijrah ini aku nemunya itu Si paling hijrah Dan ternyata Aku gitu Dulunya gitu Makanya aku tuh ngomong gak asal kayak Nyari kesalahan orang Aku cuma berkaca aja Cukup berkaca tuh langsung ketemu gitu Anak hijrah tuh apa sih gitu Oh iya emang Iya gini lah Aku sebutnya si paling itu adalah orang yang ngerasa Dia yang paling itu Selain orang Selain kayak dia Ya berarti bukan gitu Aku bilang si paling hijrah tuh adalah orang-orang yang ngerasa Kalau buku lu gak kayak buku gue Berarti lu belum hijrah Kalau pakaian lu gak kayak pakaian gue Lu belum hijrah Kalau organisasi lu gak organisasi gue Lu belum hijrah Kalau cara dakwah lu gak kayak cara dakwah gue Jadi ada standar-standar yang mauntur dia Hanya dia yang pantas punya itu gitu Nah si palingnya ada dimana-mana Si paling dakwah itu ada Pokoknya kalau itu gak dakwah tuh Dakwah tuh kayak gini Gitu ada tuh Si paling tuh ada dimana-mana gitu Nah gue bikin itu sebagai sindiran Baik ke diri gue juga Dan ngajak temen-temen yang disitu tuh untuk Maksudnya Lu ngerti gak Kalau lu kayak gitu Lu tuh malah ngejauhin orang dari Islam loh Karena gue bilang Dakwah itu wajib Kecuali lu nyebelin Kalau lu nyebelin jangan dakwah Serius deh Karena yang orang benci itu jadi Islamnya bukan lu Iya Kayak orang mau ngebenci lu Siapa lu Dengan nama lu yang tidak cukup besar itu Ngapain lu gak benci lu Gue akan cari sesuatu yang lebih besar di belakang lu Apa? Agama lu Tuhan lu Gue jadi ikut benci ke situnya Ke ajaran agama lu gitu Nah kayaknya bikin lah si paling hijrah itu Cukup Ini sih Maksudnya Jadi ada yang Ngerasa kayak Kok gitu sih Maksudnya udah syukur orang hijrah Ngapain lu bahas-bahas kayak gitu gitu Ya mau gimana dong Aku soalnya Ketika udah dakwah Aku ngerasa ini kontraproduktif banget Capek-capek gue dakwahin anak-anak nih Datang lah si paling itu yang rusuh Contohnya tuh ada yang komen Di kolom komentar Ngapain sih opening Youtubenya Anyong Ayuhanas Kenapa gitu kan Anyong Ayuhanas Assalamualaikum Maksudnya kata gue Ya biarin sih Salam tuh kan gak wajib gitu loh Ya kejawabnya wajib gitu Nah dengan ini Gue bisa ngedeketin ade-ade Maksudnya lu mikirnya Jangan langsung ke diri lu Standar diri lu Oh dia ngerasa Kalau gak salam tuh Kurang islami gitu Dan itu Contoh itu contoh kecil Yang banyak banget Wah ada Sampai diusir dari Masjid pernah Kenapa? Karena menampilkan foto Cok-cok ganteng Maksudnya Iya Jadi kan Apa namanya Presentasi gue soal K-pop itu kan Pasti nyampilin foto Opa-opa Korea dong Nah masalahnya gue kan Gak bisa mengontrol Anak-anak yang kesurupan ini Begitu ditonggolin videonya Langsung Gak Gitu Gitu Gue gak bisa kontrol Dan bagi gue Kena nih Maksudnya anak-anak seneng Berarti kan Bisa nih kita Seneng sebenarnya Cuman Bapak-bapak tak miris Sepertinya tidak berseneng hati Gitu ya Dipanggil lah gue Gue pikir Wah mampus nih Ger-ger-ger apa nih Musik kayaknya nih Biasanya kan gitu ya Musik gak musik Gitu kan Ternyata langsungnya Cowok-cowok ganteng Maksudnya Dulu gimana ya Bapak kenapa Alergi cowok ganteng Itu pas lagi di tengah-tengah Dipanggil Atau Iya jadi dulu break Jadi acaranya tuh Dari maghrib Maghrib Break isa Nah abis isa tuh dipanggil Akhirnya abis itu acaranya Dicepetin aja Udah lah Akhirnya sejak itu Aku punya rules Untuk ngadain acara tuh Gak boleh masjid Gak boleh masjid Iya Karena masjid itu Akan sangat rawan Kayak gitu-gitu Tamir atau bapak-bapak kita Yang belum ngerti Duluan dia luar gitu loh Maksudnya gak salah Selain aku Ngejaga adab di masjid juga Aku juga menghargai Beliau-beliau yang gak tau Kalau ada Komunitas yang model begini Gitu loh Akhirnya aku selalu request Kalau bikin acara Aula Atau di Hall Atau apa Pokoknya jangan masjid Karena udah pasti Bakal muter musik Video Terus apa Udah lah Mending sekalian di luar gitu Iya Kalau misalnya lagi apa ya Lagi acara seperti itu Kalau misalnya Bang Fadnaim sendiri Apa sih yang ditampilin Maksudnya Beneran MV kah ditampilin Atau Ini gini Acara K-pop itu Kalau yang Pernah running itu kan Pertama kali namanya AADK Ada apa dengan Korea Itu kayak 30 kota lebih gitu Roadshow gitu kan Itu Sebenernya Basicnya Presentasinya adalah Satu Apa itu K-pop Apa itu K-drama Terus Hebatnya apa Tapi kekurangannya apa Lebih ke situ sih Terus Yuk kita lebih fokus kepada Ngambil kelebihannya Dan fokus juga ngejar cita-cita kita Di Islam ini gitu Sebagaimana Opa-opa Korea itu Juga ngejar cita-cita mereka Kita juga harusnya terinspirasi dong Aku juga punya cita-cita Gue mau kejar Gue harus kayak mereka nih Tapi kayak mereka tuh Maksudnya Gue juga punya cita-cita yang harus gue kejar gitu loh Jangan nih opa tambah kaya Lu tambah gak jadi apa-apa gitu kan Itu kan Jadi Ini pada umumnya nih Gamer Sama sebenernya kan Ibaratnya memperkaya Menghidupin karakter gamenya Tapi dianya Gak keurus gitu loh Jadi sebenernya Gak ada yang salah Kayak gitu-gitu Cuman Real life itu harus Kita lebih utamakan gitu Sebenernya nyampein soal itu Kalau dibilang tampilin MV Pas momennya aja Contohnya ketika aku bilang Drama yang udah aku tonton Aku kasih cuplikannya Nah itu kan Aduh tetep jangan drama deh Foto aja tuh udah Kejang-kejang anak-anak gitu Eh kapan-kapan coba anda ya nanti ya Pas ngisi apa gitu Putar satu video aja Udah langsung kayak Berarti pas kemudian-kemudian itu Dakwahnya itu Anak-anak SMA gitu mas Atau gimana Iya jadi random aja dulu Gak ngincer mana Yang dateng ada SMA Ada kuliah Anak-anak kuliah Awal-awal gitu loh Karena mereka lebih fleksibel Masalah waktu kan Kalau anak SMA tuh dateng Ketika memang kita Ngadain di sekolahnya Makanya besok ini Kita mau adain Namanya study tour Selama 2023 ini Kita akan rocuk Khusus ke sekolah Jadi ada tuh yang Sekalian kak di kampus kita kak Aduh sorry Kampus gak dulu deh Nala sama adek-adek nih Gak pernah datengin Iya mereka terkendala waktu sih Kalau yang anak-anak SMA gitu Harus ke sekolahnya Sekolah SMP dan SMA mas Iya SMP dan SMA betul Di seluruh Indonesia atau? Seluruh Indonesia Cuman kita mau mulai Jabodetabek dulu Nanti kalau Ibaratnya lancar Penjalanan sukses gitu Nanti silahkan Yang daftar sih dari luar kota Udah banyak Cuman kita Belakangin dulu nih Mungkin next month Abis bulan puasa kali ya Baru ke luar kota gitu Kalau ada pengalaman menarik gak mas Bang Selama apa ya Selama mengajak Hijrah gitu Dari K-pop gitu Yang paling berkesan Ngajak kementeran Apa ya Jadi Jujur aku kenapa bikin si paling Karena aku ngerasa aku si paling kan Dulu gitu Jadi Gak tau sih Mudah-mudahan sekarang Udah gak ya Mudah-mudahan Jadi Dulu tuh ngerasa Aku ngerasa judging gitu Cukup judging aku Kayak pokoknya lu salah gitu Tapi kak Aku udah ada K-popers Tapi aku hafal Quran Ya tetap gak boleh Gak boleh mencapkan adukan gitu Oh dulu sampe segitunya Emang ngalamin masa Fase ini sih Maksudnya Fase perenungan itu ada Tapi Menurut gue Gue gak cukup pantas Untuk nyampein itu ke orang gitu loh Ngapain sih lu nyampein itu Iya gue tau lu cukup Insecure sama diri lu Gimana kalau gue ketemu Rasulullah Iya Tapi lu kayaknya Lu kayaknya belum cukup pantas Untuk Memotivasi dengan cara itu Ya jadi Ketika itu Memang ketika jadi si paling itu Akhirnya muncul konflik Konfliknya parah-parah gitu Kayak Misalkan Gue mau dilaporin tuh Kepihak-pihak Bentar lah Pihak apa lah Dalam hati gue Kayak iya aja lu gitu Melapor-laporin Gara-gara gue pake Foto-foto Pak Korea gitu Di poster-poster Kayak gak izin katanya gitu Dalam hati gue lu bikin memes Itu gak ada yang izin Itu segala Apa Jimin lu pakein peci Iya loh Pakein mojo gojek Maksudnya Kenapa pas kontennya agama lu Ngindir gitu Nah dulu Katanya selalu defense gitu Kayak Kok gitu sih Ini kan juga agama gitu Gak mencoba berempati Kenapa yang mereka marah gitu ya Dulu sering tuh Terus juga Apa Aduh aku ada deh nih Screenshot Twitter-Twitternya Dikata-katain lah Pokoknya Sakit deh Dikata-katain Disampa-sampaikan lah Nah dulu aku Ngerasa semakin digituin Semakin ngerasa panas tuh Akhirnya bikin video counter Counternya terus Dan itu Yang share aja sampe 20 ribu Di IG Lu bayangin inside IG nih Share sampe 20 ribu itu kan Gede banget Gede banget gitu Wah viral nih Udah lah Sekalin aja Apa Gua bantah semua Kak Gua bikin Q&A Q&A nya misalkan Pertanyaannya gini Bukankah Kita diciptakan Untuk saling mengenal Berarti kan Gak apa-apa dong Kita kenalan sama Apa-apa Korea Maksudnya kan Cuma mau kenal kamu Cuma tau budaya mereka Gua bilang Iya tapi Bukan saling mengenal Tapi bukan saling mencintai Jadi kayak harus Di kontra semua gitu Akhirnya Tadi Gua viral Sebagai hal yang buruk Nah gua ngira Bentar Akhirnya butuh pernuangan gitu Sampai ada sebuah tweet Dia komen gini Fuad Naim Kalau hijrah itu adalah Membuat kamu tuh Apa ya Kayak berjalan di jalan yang benar gitu Di jalan yang lebih bedar Dia bilang Nah kalau hijrah membuat kamu Suka Judging ke orang Ribut sama orang Kayaknya lu belum cukup puas deh Fan war Maksudnya lu masih Lu masih kayak fanboy Cuma pindah aja gitu loh Dulu lu fanboy K-pop Ributnya sama Antara fandom Wah gua BTS nih Lu apa Ya kan ya Sekarang lu islamian Lu ribut Sama aja lu Belum puas kayaknya Lu balik jadi fanboy aja Kata dia Kok merendung lagi Wah iya juga ya Maksudnya gua pikir Gua kan mau dakwahin orang Kenapa jadi musuh gua mereka gitu loh Dan gua bilang Terus sekian ribu orang yang nge-share Ini siapa dong Iya 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 Ternyata ukti ukti Yang mencari Sumber-sumber pembenaran Untuk ngedakwahin adek-adek mereka Yang mereka Nih nonton nih kak Fuad nih Hijrah lu Dibilangin juga Mereka butuh orang-orang itu gitu Buat defense-defensenya mereka Iya Jadi gua bilang Ah gua selama ini ternyata Viral di kalangan orang yang sudah hijrah Sedangkan di kalangan orang gak hijrah Gua jadi musuh gitu loh Gua butuh waktu perenungan Akhirnya gua bilang nih Gua ada waktu sebulan Tiap hari cuman ngomongin Apa Nontonin soal mental health Iya Dan itu tiap malam nangis gue Kayak rasa kayak Mencoba berempati Dan bener-bener nangis Gak bisa kayak Wih ya ya Gua tuh egois banget ya Dan udah Jujur gua rasa agak telat Kayak sekarang ada orang-orang Yang ketika gua mau minta maaf Dia udah ngeblokir gua Dulu gua nyakit hatinya Gua cuplik videonya Liat di kelakuan muslimah Kok kayak gini Gitu loh Jadi kan Ah gitu loh Jadi Ya menarik sih Menariknya tadi Gua ngalamin fase itu Di satu sisi itu jadi pembelajaran banget Buat gua Sekarang gua kalo ngomong tuh Lebih berhati-hati Berhati-hati tuh bukan Maksudnya takut Munyurakan kebenaran gitu Bukan itu Maksudnya Lu akan ngerasain Kalo lu punya circle disitu Ketika lu ngomong gini Lu ngerasa Ini adek gua nih Ini siapa nih sekarang Adek gua kan Gua kalo ngomong nyakitin gak nih Gitu loh Dulu kan mau ngerasa Dia bukan siapa-siapa gua Gua ngomong mau sakit hati Kayak Ketika dia gak hijrah Tuh dasar emang tertutup hati lu Jadi gitu loh Sekarang kan sederhana deh Lu punya istri Belum berhijab misalkan Lu akan beda nyampeinnya Kalo lu Lu dakwah keluar nih Ih lu hijab tuh gini-gini Bisa masuk neraka Lu gak gini-gini Fix dia tuh gak punya ibu Gak punya istri Gak punya Siapapun yang kira-kira bakal tersakiti Gara-gara kata-kata dia Kalo punya pasti dia akan Akan apa namanya Mikir sebelum ngomong Nah makanya gua merasa Ini pelajaran banget tuh Punya banyak musuh dulu Di twitter dimana Walaupun gara-gara itu Saya jadi cintang biru ya Dimuat di media loh mas Iya Apa namanya Jakarta Post gitu Dimuat di media Di media apa namanya Online Kayak Islamik preacher Say that Kayak K-pop Promote LGBT Gitu-gitu loh Jadi dia Dari semua hal gitu Yang di capture Memang media paling pinter ya Itu lah viral Kayak Harinya rame tuh Yang LGBT tuh gak cuman Ngomong k-pop Kalian lu liat dong Di barat kayak gini-gini Jadi emang musuhnya Banyak banget dulu Itu yang gua bilang Rasanya berkesan Karena itu cukup Membuat gua mengubah Pola dakwah yang Ekstrim sih Sekarang-sekarang ini Gitu Jadi kalo mau centang biru Harus punya banyak musuh dulu ya mas Itu yang dilakukan Artis-artis Gitu Itu berarti apa ya Namanya Termasuk Sindiran-sindiran Dan perjalanan Apa ya Bang Fuat lah gitu Tapi Setelah Mengalami fase itu Dari si paling hijrah Sampai ke fase sekarang Apa sih yang dirasain gitu Mungkin apa Kayak lebih Ya mungkin ini yang terbaik Gitu Atau gak Mungkin Apa ya Mungkin ada yang mau disampaikan Ke paling hijrah gitu Jangan gitu Dampak signifikan terhadap diri ya Iya Karena kan Yang tadi mas Sempat bilang Sempat Ngerenung Selama sekular Nah sekarang Ketika sudah Melewati fase itu tuh Apa sih yang dirasakan Jujur Lebih less pressure gitu lah Lebih Tidak terlalu terbebani Jadi Banyak hal lah Jadi kayak aku belajar bahwa Hidayah itu Itu adalah urusan Tuhan gitu loh Kayak tugasku tuh Cuma nyampein Nah dulu kan Rasa orang harus banget berubah Berubah tuh bukan tugas lu Lu cuma nyampein Kayak gini-gini kan Bikin kita gemes Sekarang gini deh Maksud makan mas Andre Nasihatin saya Terus saya abaikan Atau let's say aku blokir Tersinggung gak tuh Di titik itu harus Kita mikir Kalau aku tersinggung Berarti aku nih Aku nih lagi nunggu apa Nunggu Lagi nunggu kepuasan ego ku kan Berarti aku nunggu Fuad akan bales Terima kasih ya Masyihatnya Atau kayak Masya Allah Itu kan Sebenarnya harusnya Kalau lu nunggu nyampein Terus gue blokir Done kan Nah di titik itu Sebenarnya gue rasa Iya gue dulu Nyari apa sih sebenernya gitu Nah sekarang lebih less pressure Jadi kayak lebih nyampein aja Kalau emang mau hijrah Ayo Belum juga Ayo gak apa-apa Nongkrong bareng Lebih ke ini Apa ya Jujur ngerasa lebih manusia aja Dulu tuh ngerasa Kayak dewa kali ya Kayak yang punya kunci surga gitu Ya gue ada orang dalam Lebih Muhammad Yang belum punya orang dalam Syahadat dulu ya Nah tapi Maksudnya Gue sepede itu dulu gitu loh Nah Gue baru ngerasa ketika Gue melihat ke diri sendiri Kekurangan diri Jujur Oh iya iya Gue juga kayak gitu ya Gue juga belum bisa Sesempurna itu Kayak banyak orang ngerasa Lihat Abu Bakar Sidik Dan dia ngomong gitu Gak lihat ke dirinya Bahwa dia juga gak kayak Abu Bakar Sidik gitu loh Dan dia kasih Coba lihat contoh lain yang lebih ringan aja Misalkan kayak Aku lihat Mas Andre misalkan nih Belum apa ya Belum sholat misalkan Yaudah lebih ke Bisa sholat aja itu udah Atau gini Mau nongkrong di masjid Walaupun gak sholat aja Jadi kayak step gitu Lebih pelan gitu Aku belajar dari Salatunya Ustadz Noman Ali kan Beliau punya satu kajian soal Apa namanya Kur'an surat An-Nahl Yang itu ngebahas Soal dakwah Disitu beliau sampaikan bahwa Perumpamaan Islam itunya Disirami ke orang Hidayah yang masuk ke orang Itu kayak perumpamaan Hujan menyirami Tanaman gitu Nah lu liat tanaman deh Tanaman itu kan Kadang kita siram-siram Bukan gak tumbuh Dia tumbuh tapi kan di dalam gitu loh Jadi lu jangan ngerasa Kayak orang dinasihatin Gue gak denger-denger Enggak Lu ngerasa gak lu pernah Hijrah 10 tahun Setelah nasihat pertama lu Jadi 10 tahun kemudian Lu berasa sadar kayak Iya ya Ustadz dulu Pernah ngomong ya Iya Itu kan berarti kan Dulu ngomong Cuman belum mau denger aja Masih ada Hal ini itu yang Ngedistraksi gitu Akan ada Kalau masa itu mereka akan Nginget Atau denger kata-kata lu Atau mungkin memang gak inget Lu nya Tapi inget kata-kata itu Dia bilang Oh iya udah nyampein aja Ada loh orang ngomong Bang aku tuh Kayak baru kebuka pikiranku Tiba-tiba melihat Youtube Terus lihat video lu Aku baru nyadar Gue tuh udah baca buku Lu 4 tahun yang lalu Jadi dia baru Dia bahkan udah pernah beli bukunya Enggak tau dikasih Apa dibeli Tapi dia bahkan gak Gak nge Udah lah Dia taro aja gitu Nah ketika suatu hari Mungkin temennya nyampein Ada ustad nyampein video film Belum lagi Masalah hidupnya dia Jadi kan banyak faktor tuh Lama-lama dia kan mulai Ngarah kepada kebaikan nih Nah itu pasti insya Allah Ada satu bibit-bibit Yang udah tanem kok gitu Jadi lebih Less pressure sih Lebih banyak sayang Kepada adek-adek itu Nah Tapi Konsekuensinya ada Apa tuh? Dari komunitas kita sendiri Si paling itu kan banyak tuh Gue jujur Jadi banyak musuh Jadi lu ada lagi sekarang Ada Tapi dari keolangan anak-anak Si paling Hijrah gitu Nah jujur gue Makanya gue bilang gini Gue gak boleh juga Ngerasa paling bener Nah makanya gue sekarang Patokinnya gue harus punya guru Oke gue punya guru Pembina Pembimbing Ya Yang patokan gue Di beliau aja deh Karena kalo gue ngikutin semua Kata orang si paling-si paling ini Gue jadi gak punya Standar gitu loh Nah gue ngikut kata guru aja Ketika gue di Jalan-jalan Bismillah gitu ya Aku mau bikin ini Bikin itu Bikin karya ini Karya itu Jalan gitu Ada pun komentar-komentar Negatif gitu ya Dari temen-temen Aku biasanya abaikan Karena dia bukan target dakwah aku Yang berikutnya Kalo lu gak suka Lu jangan disini Karena ini channel Untuk yang baru mau ngaji Misalkan gitu loh Lah lu kan udah Harusnya ketemu Ustadz-ustad yang Wah udah lebih kan Ngapain lu disini Itu kayak ada anak kuliah Kesel sama guru TK Ibu yang ngomong yang bener dong Yang yang cadel Lah gue lagi ngomong sama anak TK Lu ngapain disini gitu loh Lu ke kampus Dengan bahasa yang lebih tinggi Gitu kayaknya Ya guru TK harus nyesuain Sama anak TK Nah menurut gue Gue akan lebih berfokus Sama adik-adik gue gitu Walaupun mungkin Tidak semua orang akan Cukup paham Jalan yang gue pilih gitu Dan ngerasa kayak Kok lu sekarang gini Kok lu udah tidak islami Kurang islami Kok lu tidak ideologis Dan lain-lainnya Banyak lah ya Yang disebutin Bagi gue yang tau gue Guru gue Ya selain Allah dan Rasulnya Gue tau Guru gue tau banget Gue lagi dimana gitu Itu aja sih patokan Emang kalau dulu tuh Butuh feedback Banget ya Ketika ngerama kayak Ketika gak ada feedbacknya Kok lu gitu sih Iya bener-bener Sekarang lebih ke Yaudah Ya Feedbacknya sekarang Lebih ke adik-adiknya aja Ketika mereka ngerasa Cukup nyaman dengan Kata-kata gue Oke berarti gue bisa Jalan terus kesini Kalau dia Defense gitu Berarti gue Berarti ada yang keliru nih Lebih ke diri sendiri sih Tapi ketika ada yang Defense itu Mas Wat Tetap ini gak Tetap mencoba Masuk sedikit 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 Atau malah Mundur Gitu ya Kalau K-pop Alhamdulillah sekarang Defense tuh hampir Udah gak ada ya Hampir udah gak ada Jadi aku jadi ngerti Sebenernya kenapa Rasulullah tuh memang Beliau kan baru mulai Start da'wah tuh Umur 40 ya Karena sebagai nabi ya Tapi kan yang beliau Bangun sampai umur 40 Lu tuh kan akhlak gitu Aku jadi ngerti Karena supaya apa Supaya ketika orang nolak lu Yang ditolak emang agamanya Bukan lunya gitu Maksudnya Emang dasarnya orang Gak nerima kebenaran Nah kalau lu da'wah dengan kasar Bisa jadi Dia bukan menolak islam Lunya nyebelin gitu loh Kita harus bilang gitu Astagfirullah kau menolak agama islam Bukan Lu Lu nyebelin gitu Anggianya gak bikin nyaman Iya gak bikin nyaman Bukan gak nerima agama Jadi Lebih ke arah situ sekarang Lebih ngebangun Apa namanya Alhamdulillah gak pernah Sekarang udah penolakan Emang penolakannya Rata-rata emang dari Tim kanan lah Gue bilang ya Tapi gue juga gak defense Jujur gue gak ngelawan mereka Karena gue ngerasa gini Jujur ya Kayak Jangan deh Kayak kita itu teribut Diliatin orang Karena yang tau kita ribut Kita loh Heboh sendiri gitu ya Itu ade-ade gak tau Mereka tuh gak ngerti Dan kalau diliat Malah aneh kan Oh aktivis da'wah gitu ya Ribut sendiri ya Makanya kalau mereka komen-komen gitu Gue lebih sering kayak Ngehapus aja Ataupun gimana Yang intinya jangan sampai Adek-ade Bukan karena gue gak mau Nasihatin Tapi karena gue gak mau Orang lihat Ada Ada hal-hal yang gak enak Di komunitas da'wah gitu loh Karena yang riwah Akhirnya Diri sendiri dan Kita-kita juga yang kenal Energinya juga habis sendiri Gitu lah Kalau itu Tentang apa ya Boleh share sedikit gak Materi-materi yang disampaikan Ke adik-adiknya itu Materi da'wahnya Jadi gue punya Kelas namanya X-school 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 itu adalah Jadi gini Da'wah yang umum-umum itu kan Sebenarnya soft banget ya Yang penting menarik Bahkan gue tuh kadang Review video Klip gitu loh Jadi yang Konyol-konyol aja Yang penting mereka senang Happy Terus kadang gue di akhir Ngasih tau keren ya Mereka perjuangannya Kayak gitu-gitu Tapi itu sebenarnya Tidak begitu Menggerakkan gitu Karena ya itu Sebatas menarik simpati aja Kalau untuk Menggerakkan orang Aku tuh punya Kelas namanya X-school tadi Itu kelasnya Komprehensif Pertemunya ada kayak 20 pertemuan gitu Online Jadi dari situ Kita udah ada 2.800 alumni Oh iya banyak Banyak Kalau yang umum Kayak cuman Tempat kumpul-kumpulnya Kipoppers gitu Kita punya namanya XK Wavers Itu udah 17.000 Member Di Telegram Nah tapi itu Happy-happy aja Tiap kita buka grup Orang pada ngebanyol Gitu disitu Gak apa-apa Nanti Yang lebih seriusnya Ke X-school Nah materinya tuh Lebih ke akidah dulu Jadi gue kayak Second reason Kenapa lo harus Percaya Tuhan Gitu loh Itu dulu Karena percuma Ngomong syariat Kalau lo gak percaya Yang bawa gitu loh Kalau lo udah percaya Yang bawa Apapun yang Yang Tuhan ini Sampaikan Lo bakal ngosong nanya Jadi daripada Gue capek-capek bilang Begini haram Begitu wajib Gitu Lo sayang aja Sama Allah Nah kalau udah sayang Kadang tuh hal yang gak wajib Lo pengen lakuin Gitu karena Karena cinta kan Ya bukan kewajiban lo Cuman gue mau ngasih lebih Gitu loh Jadi gue lebih Ngewaguni itu Akidah dulu Di awal Terus setelah itu Baru masuk ke fase-fase Yang lebih serius Kayak ngomongin soal Islam tuh Cakupannya apa aja sih Gitu loh Berarti PR lo Mana aja nih Gue bahas tuh Oh ada Habluminallah gitu Yang dimana Itu Ngomongin soal sholat lo Ngomongin soal puasa Itu emang hubungan lo sama Allah Tapi gak cukup itu loh Islam ada ngomongin soal Habluminaf sih Diri sendiri Kayak cara lo berpakaian Cara lo beradab Itu memang untuk diri sendiri tuh Ada Habluminanas Ini yang paling banyak tuh Hubungan lo sama temen Hubungan lo sama manusia lain Ini ngomongin soal Apa Ekonomi, politik, sosial, budaya Itu lebih luas tuh Nah jadi Islam tuh luas banget loh Keren banget kan Islam Jadi lebih ke Ngeliatin cakupan Islam gitu Kesini-sini Ngomongin soal Sejarah dulu Jadi gue Ngedramain Story-nya Kisahnya dari Rasulullah Sampai Apa namanya Islam yang sekarang Jadi sejarah tuh Panjang dari Apa namanya Rasulullah Sampai sekarang tuh Nah itu Gue sampein dengan Hal-hala dramatis gitu Bahasanya Supaya kayak mereka Ngikutin drama aja gitu Nah dari situ Mereka akan kebangun Ternyata Islam keren ya Kalau liat sejarah aja Sekarang mungkin kita Kayak gak terlalu keren Karena yang memegang dunia Bukan kita gitu loh Tapi kalau liat masa lalu Di kemasan Islam Lu pasti bakal Bangga banget Gila gue punya bapak-bapak Kayak gitu Iya Makanya gue bawa itu Nah Di selakhir gue ngomong Soal dakwah Nah dakwah ini agak serius Karena gue akan ngeliatin Fakta zaman sekarang Dan itu Itu materi yang tidak bisa Gue tontonin ke semua orang gitu Karena gue akan ngomongin Soal Palestina Gue akan ngomongin soal Ya kondisi umat hari ini Yang disitu Waktu itu episode paling bawang sih Dimana disitu Anak-anak akhirnya Jadi gimana Kita harus kembali sekarang gitu loh Ya cuma bilang santai Jangan jadi paling nih ya Masuk pas ini mas Pas kemarin Mekah menghijau itu Mekah menghijau Iya kenapa tuh Sempat dibahas juga Enggak sih Gue lebih bahasnya tuh Lebih ke Apa namanya Fakta real Misalkan kayak Kondisi zaman tuh Kalau itu kan Kayak tanda-tanda akhir zaman gitu Gue gak jujur Gak terlalu bahas tuh Tapi lebih ke pembahasan Tadi tuh Di balik ini tuh ada Ada up Jadi lo yang lo liat Ah itu sebenernya enggak loh Di belakangnya tuh ada Ada hal-hal yang tersembunyi Di balik itu semua Nah fakta itu bikin mereka Terbelalak gitu kan Oh iya ya Terus kok mas Fuat Selama ini bisa tidak terlihat Geram gitu Lo bukan gak terlihat geram Geram gue bikin kelas ini gitu loh Kalau gue marah-marah Gak jadi apa-apa Atau main boykot-boykot doang Ngapain gitu loh Karena gue tau kita belum Islam belum punya power Caranya gue adalah Gue main ikut flow-nya Flow-nya penguasa hari ini Dunia hari ini gitu ya Penguasa dunia hari ini Tapi gue Punya kelas-kelas Dimana gue bisa nyampein Hal-hal yang lebih ideologis gitu Ke adek-adek gue Bahwa di balik ini semua Visi besar kita adalah Kebahagiaan Islam Dan segala yang lain Lebih ke situ arahnya Sehingga anak-anak ini Keluar tuh Nyanya-nyanya-nyanya Lucu-lucu gitu Tapi di kepala mereka tuh Udah keinstall hal besar gitu Jadi mereka tau bahwa Aku gini karena dakwah Bukan karena aku suka Ya kayak Aku tetep suka K-pop Bukan karena hanya Semangat aku suka Tapi karena aku mau Ngedeketin adek-adek Aku mau ngajak Semakin banyak orang gitu Itu yang aku sampaikan Jadi ada kelas-kelas khusus Ada kelas-kelas yang Umumnya itu beda tuh Yang umumnya Happy-happy aja Dan gue gak maksa sama sekali Karena Fase orang hijrah tuh sangat Itu personal sekali Gue cuma nyedihan wadah Lu mau yang mana Mudah-mudah serius dikit Yuk kesini Udah mau Masih mau santai-santai Ada yang gini Jadi gue ngasih opsi aja sih Jadi hijrah pun ada yang langsung Ada yang proses yang panjang banget Betul-betul Dan bahkan ketika Setelah saya kelas gue Kan banyak tuh yang Ibaratnya pengen pendalaman lagi Mau ngebahas soal fikih Bahas soal Arab Nah disitu gue bilang Bukan pos gue Gue pos 1, pos 2 Udah gitu Yang punya pos 3, 4, 5, 6 ada Gue biasanya gue nganterin Ibaratnya gue kasih tau Ini ada Ustadz A, Ustadz B Follow lah Ikut kajiannya Ada kajian rutinnya Karena gue tau Kita gak bisa Ngangkul semua hal Kita harus siaga di pos kita Di kaki gunung lah ya Betul Gue main-mainnya di kaki gunung Kalaupun gue kena atas gunung Itu kena gue mau belajar kesana Tapi gue gak perlu maksa orang Untuk harus se-level sama gue Itu kelasnya Online di mana mas? Online Kita pakenya Youtube Unlisted gitu Kalau di kursus kayak lain itu Gak ada atau emang di Youtube aja? Kursus apa? Kursus kan kalau misalkan Itu kan ada kursus kayak Udemy Oh gitu-gitu Kekurangannya kayak gitu tuh adalah interaksi sih Jadi kan mereka cuma nyediain video dan e-book kan Nah kalau ini live streaming Jadi memang ada koneksi gitu dengan mereka Dan juga selain kelas Kita ada hangout namanya Jadi Kita bagi kelompok-kelompok Misalkan nih Kita nyebutnya subunit ya Jadi mereka Misalkan ada 100 orang Kita bagi 10 kelompoknya 10-10-10 orang Nah itu ada peminanya satu-satu tuh Kayak kakak peminanya Kerjanya adalah setelah lain kelas Mereka harus ketemu di Zoom lagi di hari lain Untuk cheat-chat aja Ngobrol bangun kedekatan gitu Itu yang bikin beda Jadi kalau Udemy dan lain-lain itu kan Emang hanya kelas lepas gitu lah Itu sih yang bedanya Mungkin itu Boleh share sedikit Bang Fuat Tentang bukunya Iya Ini tentang pengalaman apa Dari apa ya Biografinya Bang Fuat Gak tau gimana Jadi kalau buku Pratenggelap ini Gue kemarin gini Alhamdulillahnya kayak Sejak mengubah Pola dawah ini Gue udah bisa deket sama temen-temen K-popers yang influencer Jadi mereka udah mulai manggil Kemarin gue collab ke Youtubenya Dia panggil gitu Nah disitu gue udah bingung tuh Gue bawa nih buku kan Kasih gak, kasih gak, kasih gak Terus gue bilang Gue punya buku Gue bilang Tapi lu harus tau ini gue yang dulu Jadi di buku ini jujur Ini adalah gue bilang Gue gak bilang buku ini salah Buku ini tuh isinya kebenaran Tapi gak semua orang bisa nerima caranya Jadi buku ini adalah Idealnya orang hijrah tuh kayak apa sih gitu Tapi Bagi orang yang kayak awam gitu Kadang langsung ngerasa kayak Kayak ngerasa diserang gitu loh Ini buku si paling sebenernya Cuman ya jadi Ini buku sebenernya yang nyeritain tentang Gue yang hijrah Dan gue ngerasa Gue dulu salah banget Dan harusnya gue kayak gini loh Yang bener gitu Nah bagi orang yang gak siap Kadang ngerasa kayak Nah ini terlalu idealis nih Terlalu apalah gitu ya Makanya gue selalu bilang ke temen-temen Bagi yang mau baca buku ini Ketahuilah bahwa ini buku Dari sudut pandang Islam banget gitu loh Jadi buku ini gak menye-menye Yang bilang kayak Gak apa-apa Suka tapi ambil kebaikan Dari dalamnya Nonton drama Tapi ambil manfaatnya Ini buku gak gitu Buku ini bilang Jangan ditonton Nah buku ini gitu Jadi ini buat Jadi gue bilang buku ini gak salah Buku ini hanya nyampein kebaikan Cuman memang gue baru ngerti Ternyata ada segmentasi-segmentasi Dan ternyata buku ini tidak cocok Untuk semua kalangan Buku ini dikasih ke orang yang lagi bucin Itu bisa Ya males dia bacanya Karena Dia lagi cinta-cintanya nih gitu loh Tapi buku ini dikasih ke orang yang udah mulai Waras lah tanda kutip ya Dia udah mulai ngerti Kayaknya hidup gue kok gini-gini doang nih Kok kayak cuman kayak happy-happy doang Tapi kayak gak jalan-jalan nih gue Nah ketika baca buku ini Insya Allah lebih tercerahkan Karena dia Jadi ngerti Oh iya Ternyata gue salah Keliru disini ya Keliru di A Keliru di B Keliru di C gitu Jadi buku ini Buku kisah hijrah sebenernya Hijrahnya gue Kenapa gue hijrah Nah cuman memang Karena hijrahnya gue agak ekstrim Akan terlihat ekstrim Bagi orang lain yang Tidak mau ikut cara kayak gitu loh Yang lebih slow pace gitu ya Nah ini bukunya agak ekstrim Secara karena hijrah gue cukup ekstrim Kayak gitu Iya Gue cuman hijrah kayak Langsung besoknya tuh Kayak pengen takbir dimana-mana gitu gue Kayak yang ini ya Kalau orang lang tahun gak bisa Gak boleh ngucapin Selamat ulang tahun Aku yang kayak gitu dulu Aku yang kayak gitu Jadi pokoknya Halal-halal Haram-haram Jelas gitu Nah sekarang gue cuman Udah bisa kayak Ini ekstrimnya nih ya Lu lagi makan apa? Oh lagi makan babi Yaudah makan Maksudnya kan dia disitu lagi makan Gue gak kayak Astagfirullahaladzim gitu Ya kan yang makan lu Kenapa gue yang heboh gitu loh Nah sekarang gue lebih bisa kayak Pilihan lu pilihan lu Pilihan gue pilihan gue Jadi gue gak ragu Menyampaikan apa yang gue pilih Maksudnya ini Islam Gue pilih ini Karena gue yakin ini benar Tapi gue juga Gak apa-apa banget Longkrong sama orang Yang beda pandangan sama gue Kayak gitu Nah tadi kan Apa yang ngomongin Tentang ex schoolnya tuh ya Iya Nah mungkin Apa ya mungkin Apa Lagi rame nih Tentang-tentang Universitas Micin Babu Apa sih itu Maksudnya Gue juga Belum Paham sih Iya Jadi Gue tuh sebenernya kan Hidup gue gak cuman K-pop ya Jadi gue tuh juga Maksudnya tadi Kenapa gue nyoba stand-up comedy Stand-up comedy Karena gue juga Anaknya suka ngebanyol gitu loh Hidup gue tuh kayak Gue bikin film Karena gue juga anak film Jadi gue tuh Hidup gue tuh gak cuman satu sisi loh gitu Nah Micin Babu ini Adalah satu sisi hidup gue yang lain Yaitu gue anak komunikasi Maksudnya Gue anak ilmu komunikasi Dimana gue ngerasa Itu ternyata ilmunya Bermanfaat banget Buat dakwah Gue ngeliat kelas-kelas lain Khususnya temen gue Yang Rizko Aditama itu kan Dia bikin kelas Judulnya Origin of Life Di kelas itu Dia ngebahas tentang Betapa orang yang belajar Sains harusnya Dia semakin cinta banget Sama Tuhannya Karena sains itu Pintu banget Untuk kepada Hidayah Dan itu gue ikut Kelasnya gue Sampai nangis gitu Gue jadi ngertik Ternyata tuh Allah tuh udah kayak ngebuka Tabir tanda itu Dimana-mana banget Dan kalau kita sadar itu Kita pasti bakal tambah sayang banget Sama Allah gitu loh Nah dan ini Biasanya memang banyak dipakai Aku liat banyak ustad yang nyampein Soal Dr. Zakir Naik misalkan Ngomongin soal sains kan Sains dan hidayah Jadi sains itu mendekati ke Tuhan gitu Ustaz Felix Siau misalkan Dalam buku-bukunya Yang nyeritain tentang Fakta-fakta sains Dan bagaimana dia menemukan hidayah Dari situ Gue bilang Kok gak ada yang ngomongin ilmu sosial ya Gitu loh Semuanya ngomongin soal ilmu alam Semua gitu loh Nah ternyata Gue ngerasa Padahal Tanpa disadari Ilmu sosial itu Ngebantu banget gue Dalam ngejalanin dakwah ini Let's say gini deh Lu ngomongin tentang Bagaimana Peran ilmu alam Dalam Mendekatkan lu ke Tuhan Saat lu bikin materi itu Yang lu pake ilmu sosial geng Karena lu nyusun materi itu Lu pake ilmu sosial Lu gimana cara nyampein ke orang Ilmu lu minta teori Gimana kemudian lu memetakan jamaah Ilmu Kemudian sosiologi Semua itu Pola kayak lu Gimana akhirnya lu bikin iklannya Lu promoin ke orang Lu bikin Itu ilmu komunikasi Pemasaran terpadu Jadi semua tuh Ilmu sosial gitu Nah jarang dibahas Nah gue bilang Berhubung gue punya basic Ilmu sosial Gue mau bahas itu Tapi sekarang udah gak kayak Orang dosen Ngajarin di kampus Gue mau langsung kasih kaitannya Dengan dakwah gitu Maksudnya ini Contoh Pembahasan di materi Misalkan Dasar-dasar logika nih Nah terus Bisa lu pake apa sih Pas dakwah Atau pas lu dalam Islam tuh dipakainya Dari sudut pandang mana sih Lebih kesitu Nah itu Micin pabu Nah kenapa pake micin pabu Karena gue suka Korea Jadi gue pake istilah Korea aja Micin itu artinya gila Pabu itu goblok Iya Karena gue udah Gue bilang gini Jujur gue tuh orangnya Sangat anti mainstream ya Gue bahkan sempet Bercandaan gue tuh adalah Gue tuh diantara orang radikal Gue tuh paling liberal gitu Maksudnya kayak Gue tuh gak mau Gimana ya Gue mencoba gak sama Dengan patternnya Orang-orang hijrah lainnya gitu Kayak disaat Semua orang nyuruh luaras Gue mau gila kenapa emang Disaat orang memaksa lu Jadi smart people Gue mau goblok gimana emang Jadi gue bilang gitu Justru disaat gue Membodoh ini Gue jadi punya Pengen belajar terus kan Justru disaat gue gila Gue tuh kreativitasnya keluar gitu loh Nah gue bikin aja Ini kampus Khusus orang goblok Sama orang gila ya Pokoknya lu kalo ngerasa waras Jangan masuk sini Karena lu juga akan jadi si paling Tau gak sih orang-orang Yang ngerasa pinter terus ya Gak gitu deh kayaknya ustad Loh yang ustad siapa nih Kok murid gue Kok murid ngomong gitu gitu Makanya udahlah Mending kita Dan last pressure Lagi-lagi last pressure Jadi ketika gue mau ngebanyol Apa disitu Gue ngerasa ya memang Bahkan gue bilang kan Kelas ini apa Kelas ini tidak menjanjikan Kecerdasan Dan lain-lain Ini kelas pokoknya Happy Lu kalo bisa dapet ilmunya Alhamdulillah Kalo gak minimal Lu dapet happy-nya Kayak gitu Gue selalu Kesini-sini gitu Gak mau Ngasih tau gitu Bahkan di materi Before 30 Gue pernah bikin tuh Orang udah Ngespektasinya tuh Wah gue akan dikasih Tips-tips hidup Tips-tips hidup ini Oleh orang yang udah Umur 30 tahun gitu ya Dia mau ngasih tips nih Apa yang lo harus capai Sebelum umur 30 gitu Sampai situ gue gak ngomong apa-apa Soal itu Maksudnya gue lebih Ngasih tau Kekonyolan-kekonyolan Yang gue alamin Di umur Sampai umur 30 tahun Lu belajar apa enggak Terserah lu habis itu Apa lu nangkepnya Sebagai cuman lawakan Boleh Atau lu bilang Oh iya gue jangan kayak gitu deh Alhamdulillah kalo gitu Isinya cuman Bongkar aib sendiri Waktu itu Itu lah Bincin pabok Stand up comedy emang Seperti itu sih Iya Salah satu alasan gue Stand up comedy Karena Memang nyampein lewat komedi Itu lebih less pressure aja Orang anggap serius Di Masa becana diseriusin gitu ya Tapi Materinya Ternyata serius gitu Yang dibahas Jadi udah gak terlalu mikirin Apa yang orang dapet ya Kayak Ya udah nih Cara nyampe gue kayak gini Betul Dan ketika lu dapetnya A Ya silahkan Betul B silahkan Betul Yang penting niat gue baik Iya Gue Gue ada Ibaratnya niat itu udah dipetain Satu niat untuk Mencerdaskan itu jelas ada Tapi niat menghibur juga ada Itu dua opsi yang Sama-sama positif Tapi beda level tuh Mencerdaskan kan Lebih berat levelnya Menghibur juga beda level Tapi kan sama-sama baik gitu Jadi lu boleh pilih Tapi insya Allah gak ada niatan Kayak ngerusak orang gitu Ngerusak anak orang itu Enggak Walaupun sering terjadi Ya gitu lah Kalau Cerita ke dulu lagi Apa sih yang paling berkesan Saat masih Menjadi K-popers Atau gak Mungkin Apa dulu Boy band Girl band Favorit dulu Atau mungkin dulu pernah Ribut sama Wibu Wibu Orang jaman dulu tuh Jangan ribut Jangan ribut keluar sih Karena kita Kalah dari segi Angka gitu Kalah kita Sekarang Wah pede-pede Anak sekarang Coba aja lu ribut sama K-popers Abis lu Ya udah ya Lu jangan pake Tokopedia Jangan pake Shopee Jangan pake Bibli Karena K-pop semua tuh Jangan beli ini ya Luak wet coffee Pokoknya lu gak boleh makan Lu belilah ke Toko Herbal Bisa digituin kita Digituin kita nanti Jadi Gak bisa Kalau sekarang Kalau dulu kita Jarang ribut Karena emang kita kalah Ya di Dasar lu penjinta plastik apa Ya udahlah Gak bisa Udah diem aja gitu Kalau dibilang yang berkesan dulu Sih paling Momen-momen Awal jadi K-pop justru Kayak misalkan Dulu kan kita Akses internet Masih terbatas ya Dulu orang Kalau mau cari akses internet Ke warnet Gak ada handphone Dulu mah gak ada Smartphone gitu Jadi gue pernah tuh Aduh gue Mau ikut gathering nih Acara anak K-pop nih kan Di Solo Gue ini di Jogja Gue gak tau Cara ke Solo tuh gimana Maksudnya Kita dulu gak ada Yang kayak sekarang Semua serba langsung cari How to Gue ke warnet Buka cara ke Solo Keluar lah blog spot Orang yang ngajarin Cara ke Solo Sumpah itu kayak Gak penting Tapi penting loh Gerti gak sih Gila gue berterima kasih banget Dia ngajarin Dulu akan ngelewatin berapa lampu merah Belok kanan Belok kiri Blah 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 Itu perjuangan banget tuh Gue kesana Naik motor Pinjem temen Sama temen gue Kesana Sampai sana tuh Bingung Tempatnya Belum ada google map Tanya sini Tanya sana Orang di Jadi Di Jogja Itu ada satu Kayak Minuman boba-boba gitu Namanya Bangjo Mungkin karena yang punya Siapalah namanya ya Namanya Bangjo Di Solo Bangjo tuh ternyata Adalah istilah Untuk Abang Ijo Lampu Merah Abang Ijo Abang tuh merah Ijo tuh hijau Jadi kalo lu ngomong Bangjo Di Solo tuh artinya Oh Lampu Merah Iya 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 Bangjo Iya kan Nah gue nanya Pak tau tempat ini gak Dia bilang lurus aja Ntar Bangjo belok kiri Gue pikir Ada cabang Bangjo itu Disitu Gue lurus Nyari tuh Bang Bang mana Kok gak ada Bangjo Bangjo Ternyata Lampu Merah Itu kayak gitu tuh Hal-hal lucu Terus habis Gue dateng gathering Udah telat Itu kayak mau nangis Karena dateng tuh Ada cover dance Cover dance gitu Rasanya kayak ketemu artis beneran Baru cuman cover dance loh Wah seru ya Pulang gak ada tempat tinggal Kita tidur di warnet Tidurnya di warnet Mandinya di bom bensin Jadi kayak Kelucuan-kelucuan Zaman dulu lah Jadi fanboy Terus pernah dateng gathering lagi Fanboy yang tadi aku bilang Cuman lima orang Terus tiba-tiba MC nya bilang Kita kan ngerayain ulang tahun Member super junior nih Yang ini Yang tiup lilin siapa ya Terus ah Yang fanboy ada gak Fanboy jadi fan Maju gitu Ya lucu-lucu lah Terus pernah ngecat rambut Kayak gitu Oh pernah juga Pernah Alay-alay gitu Nah ya Dan juga pernah Manfaatin ilmu gue Di media Apa di Apa Multimedia Dulu akhirnya Bikin kayak running man Running man ala-ala gitu Gue jadi program directornya PD nya Karena gue udah ngerti kamera Ngerti apa kan Jadi Ilmu itu gue bawa ke anak-anak K-pop Akhirnya gue jadi punya positioning Kan kalau Bersekomunitas kan Lo harus punya positioning kan Lo bisanya apa Lo bisa ngedance Lo bisa apa Lo apa lo Punya duit Oke gitu Nah gue kan dulu Gak punya apa-apa nih Gue bisa nyutingin Nah disitu gue akhirnya punya tempat Di komunitas k-pop gitu Pokoknya kalau syuting-syuting Fuat gitu Sampai akhirnya ketemu sama Dita sekarang Hal satunya Momen itu Tepat banget sebelum hijrah sih itu Gak lama setelah itu Iya Nah boleh dong bagi tipsnya nih Buat temen-temen yang mau hijrah gitu kan Tapi masih Takut-takut dengan lingkungannya gitu Oke Takut dibully gitu-gitu ya Yang pertama Ini khusus buat yang mau hijrah ya Jadi ini pertanyaan khusus Yang mau hijrah kan ya Kalau emang lo memutusin hijrah Ya lo harus Lo harus pastikan itu pilihan lo Bukan karena dikomporin orang-orang lain Kenapa Yang bertanggung jawab Atas hidup lo ya lo gitu Makanya setiap ada orang bilang Kak aku mau hijrah Yakin Aku bilang lo Jangan karena gue nyuruh nih Besok-besok lo tuntut Katanya hijrah lebih baik Ternyata aku begini Ternyata aku begitu sering kan Orang kayak gitu Aku resign Aku tambah susah Lo 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 Yang milih hijrah siapa Hijrah itu Percaya diri bahwa lo yakin Hidup lo lebih baik setelah ini gitu loh Kalaupun yang terjadi setelah itu adalah Menurut dunia gak lebih baik Tapi lo harus yakin bahwa Ini di jalan Allah ini baik gitu loh Karena gak jamin lo Habis hijrah jadi kaya Itu kata motivator Iya Iya Habis hijrah tuh hidup orang bisa Warna-warni banget gitu loh Makanya bagi yang mau hijrah Ya Bagi yang mau hijrah pertama Yakinkan bahwa itu pilihan lo bener-bener Karena abis itu akan datang Ujian-ujian yang Allah kasih Buat menguji lo Udah hijrah bener gak nih gitu Temen-temen yang benci Pasti ada aja Orang-orang yang ngomongin Dinyinyirin Halah-halah ini Banyak pasti Lo gak hijrah pun ada ujian ya Hijrah pun ada ujian Jadi Pasti ada ujiannya Jadi pertama Itu pilihan lo Nah dari sini gue lepas tangan ya Yang berikutnya Ketika ada orang udah mulai Nyenyir-nyir tadi Bagi gue Gue ngerasa itu Cara Allah Ngemilihkan gue temen Kalau emang orang ini adalah Suka dengan kebaikan hidup gue Harusnya ketika gue mau hijrah Dia seneng dong Walaupun dia gak ikutan Gue kan gak akan bilang gini Kalau emang itu yang lo rasa baik Buat hidup lo Gue support gitu Gue dukung deh gitu Walaupun gue belum mau Itu temen menurut gue Tapi kalau temen bilang Wah lo sekarang gini ya Loh kok jadi Lo gak seneng gue seneng gitu Lo gak seneng gue bahagia Bukan gue sekarang bahagianya Ketika memilih Islam nih Kenapa lo Jadi maksain ego lo Berarti bagi gue Itu cara Tuhan Memisah-misahin nih Nah ini bukan temen lo nih Ini yang temen lo Jadi misah-misahin itu Jadi Gak perlu khawatir lah Dengan judge dan lain-lain Yang berikutnya lagi Karena Hijrah itu untuk Allah Omongan manusia Jadi gak penting lagi Iya jadi Pujian pun gak penting Jadi jangan mengira Omongan manusia gak penting ini Berfokus pada Cacian ya Enggak Kalau pujian itu Bikin kita jadi ngerasa kayak Masya Allah gitu ya Nah itu Hati-hati tuh Karena pujian maupun Hinaan Harusnya sama-sama gak penting Karena kita bergerak itu Apinya bukan itu Kalaupun kita Sebagai influencer Mungkin ngeliat Trending Youtubenya apa Ngeliat insight dari Youtubenya Itu karena kita mau Berbuat yang terbaik Untuk dakwah Maksudnya kan kita harus tau dong Konten mana yang akan Mencapai orang lebih rich Lebih gede Kita akan tau kan Momen segini harus kita kasih musik Itu kan bukan karena Nyari likes-nya doang Kenapa kita ngeliat likes Karena kita Sebagai da'i kan Perlu mempersembahkan Yang terbaik Tapi kalau kita Nyarinya likes Karena memang Kepuasan diri sendiri Atau di-hate terus Jadi ini sama diri sendiri Nah itu Menurutku harus ada Yang kita introspeksi Dari diri sih Boleh kita ngeliat Hate komen Untuk pembelajaran Oh berarti gue harus Ngomongnya besok Lebih baik lagi nih Boleh juga kita ngeliat likes Atau pujian orang Sebagai oh berarti Jalan ini udah baik nih Kayak gitu Lebih ke introspeksi diri aja sih Itu jangan takut berhijrah Kalau takut Jangan dulu Ada gak yang dateng ke Mas Puat Dia pengen hijrah Justru karena dia Punya traumatis Dari kesukaan dia terhadap K-pop Contoh misalkan Kalau belakangan ini tuh Kan sering liat di twitter itu Beli album Beli ini tuh Banyak yang suka ketipu tuh Ketipu itu banyak kan Bisa puluhan juta Blah-blah Segala macam Akhirnya dia kayak Aduh males banget ya Gue kayak gini Terus dateng kayak Jadi kapok Gara-gara kiboknya Gimana So far gak Gue sih belum pernah Melihat itu terjadi Kenapa Karena kita itu Cenderung tidak akan Menyalahkan orang kita cintai Ini misalkan Kita udah mencintai sesuatu Yang salah gak mungkin dia Pasti yang lain di sekitarnya Contohnya Bahkan ketika kasus ada Idol Kalau menulisannya Allah Itu yang kena heboh tuh Stylistnya yang ngabis tuh Di bully Gak mungkin idolnya Kalau ada penipuan album Yang ngabis Ini ya Distributornya dan lain-lain Gak mungkin Bahkan yang paling parah Itu manajemennya diabisin tuh Atau netizen tuh Netizennya Apa ya sorry Manajemennya gak becus Jadi mereka lebih Menyelih menyerang Building yang gede itu YG entertainmentnya SM daripada artisnya Artisnya tuh sangat dicintai Artisnya pindah ke label mana aja Mereka ikut Bahkan ketika Jarang comeback Atau mereka gak akan nyalahin Sama sekali artisnya Mereka akan nyalahin Orang dibalik semua itu Entah itu manajernya Apanya Kemarin konser tuh Rusuh segala macem Yang disalahin Penyelenggara konsernya Gak mungkin idolnya Ketika idolnya Gak performnya Gak maksimal Mereka gak akan nyalahin idolnya Mereka akan bilang Salahin Apa namanya Manajemen kenapa gak ngasih Kayak vitamin yang cukup Gitu-gitu Schedule yang terlalu padat Jadi Selalu gak mungkin salah idol Makanya gue jarang sih Nemuin orang hijrah Karena faktor idolnya Biasanya Yang paling sering terjadi Adalah karena Sudah punya kesibukan lain Entah itu Ngantor Udah mulai ngantor Udah berkeluarga Udah lain-lain Nah Kalau bisa Harusnya kebaikan Kesibukan-kesibukannya Kesibukan yang kebaikan Sibuk dalam aktivitas dakwah Atau mungkin Ngejar mimpi Namun gue tuh Jauh lebih positif ya Daripada lu Meninggalin kaki hipop Karena lu benci Karena Cinta dan benci tuh Beda tipis Dan bahan bakarnya sama kan Karena kan perhatian Orang yang benci Dia harus ngasih perhatian Kepada orang yang dia benci Orang yang mencintai Dia harus ngasih perhatian Kepada yang dicintai Jadi kalau lu benci hipop Menurut gue lu gak move on Karena lu tiap hari Akan ngepoin terus Nyari salahnya dimana Yang bikin gue benci dimana Jadi Mending lu disibukan Dengan hal lain Karena kayak tadi Aku udah move on Dari mantan aku Tapi karena dia benci mantan Jadi kayak poin mulu Uh terlihat hidup ini kayak gini Ya lu sama aja Kayak poin gitu Mending lu move on Sama yang lain Itu sih Nemuin cinta baru Nemuin opa baru Gitu sih Agak relay tuh mas Terakhir ya Sabar ya Bukan agak deh Emang iya Ya begitulah Ternyata Terima kasih Bang Sama-sama Bang Dari undang di FMM Terima kasih atas waktunya Dan semoga Apa yang kita lakukan hari ini Bisa berkah untuk kita semuanya Amin Amin Makasih Dari undang Oke buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton Podcast Makin Kenal FMM Jangan lupa subscribe Share Komen Dan juga like Nah buat teman-teman yang ingin merekomendasikan Arsumber Boleh share di komen ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton